Hai sepedanya yang seperti ini Hai ini standarnya pabrikan Hai ini kontrolernya sekitar 350-an Watt kita coba upgrade ke 1500 Watt Hai jangan lupa nantikanlah nantikan video kita yang selanjutnya nanti company company yang ini mau review ini Hai review memakai 2000 Watt baterai yang ke keberapa Mas ini ya Mas 6-6 ya pakai 66 baterai besar-besar Hai nah nanti lihat video-nya Mas pendilah saya mau review yang ini dulu bentuknya seperti ini Hai kali ini saya pakai baterai litium saya taruh disini saya copot dulu ini baterainya kecil ini baterai kecil sangat itulah sangat efektif Hai kalau yang pakai baterai biasa itu penempatannya disini kalau 6 baterai itu kurang kurang gimana ya kurang tepatlah enggak cukup tempatnya ini semuanya saya taruh disini controller disini 1500 Hai tadinya kontrolernya disini 350 disini ini berhubung baterainya dulunya baterainya di sini ada empat cuma 48 volt Hai terus saya ambil sini saya taruh kontrolernya Hai dan nanti baterai litiumnya di taruh disini Hai itu kecepatannya bisa dua kali lipatlah dari yang standarnya hai hai oke coba kita pasang Hai ini kan kalau dina diambil itu controller bisa ditaruh disitu sekaligus bagai disini juga Hai tapi caranya pakai yang litium Hai enaknya baterai litium itu Hai penempatannya praktis dan juga ke awetannya ya awet lah bisa sampai kalau charger nya bener pemakaiannya bener bisa sampai tiga tahun empat tahun bisa tergantung 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 itu pemakaian sama pemasangan kelistrikannya lalu kelistrikannya agak enggak bener ada yang konsep atau ada yang apa itu Hai ya cepet rusak soalnya setrum naik kesini hai 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 sangat praktis lah batu litium sangat praktis ini ada tasnya ini bentuk yang aslinya seperti ini Hai itu dalamnya seperti ini cuma kecil Hai ini baterai litium ini Hai eh kalau baterai biasa itu sekitar lima Hai lima bateng Hai lebih yang berasa pakai segini enteng praktis tapi harganya sangat mahal Hai beberapa kali lipat dari baterai biasa itu tiga kali lipat tiga kali lipat lebih ditaruh disini jen ini sangat-sangat-sangat-sangat ringan sekali bisa angkat pakai tangan satu aja buat seperti ini sangat ringan Hai dan tarikannya juga enak Hai kalau kita pakai itu dan Hai ini sepeda enggak 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 itu sangat ringan pokoknya enggak enggak begitu berat Hai kalau pakai ini biakur ke-6 pakai baterai yang gede-gedi itu ke-6 ya agak lumayan lumayan berat juga Hai lumayan berat dan kita pakai ini yang setandar nya yang kemarin sebenarnya tandanya Hai Hai Coba seperti apa Itulah Sangat cepat Enaknya lithium itu praktis Enteng Tidak makan tempat Kalau kita mau upgrade Baterai ke yang lebih tinggi Mesti nambah baterai apa-apa Tadinya 48V Menjadi 72V Atau menjadi 62V Pakai lithium itu sangat Enak penempatannya juga gampang Mau ditaruh dimana Mau dipakai Maksudnya dibawa Ditaruh di tas juga Juga enak Ini Mau ditaruh di tas Dibawa kemana-mana Ya enak Maksudnya kita ke stasiun Apa-apa kita ambil Taruh di tas Enggak-enggak begitu berat Ini sekitar berapa kilo ya 2-3 kiloan lah Beratnya Sangat ringan lah Bawahnya Tadinya Kalau pakai Yang 350V itu Sangat lelat lah Pokoknya Jalannya seberapa ya Jalannya sekitar Mungkin segini lah Ini sudah gas mentok Ini Ini cabut 72V 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 60V 60V Pakai Kontroler yang 1500 Seperti ini Kecepatannya bisa Tiga kali lipat Dari Aslinya Dari Standarnya Fabrik Oke Seperti itu Kalau mau Teman-teman Mau Agrode Kecepatannya Mau naikin Kecepatannya Ini Bisa Pakai yang Di Bium Atau baterai yang Biasa Disitu Cuma Kalau baterai Biasa Ya kita Enggakal lagi Mungkin Nanti Penempatannya Itu Mungkin Kalau baterai 6 Taruh disini Kalau Kalau Baterai 6 Kalau Baterai 6 Mau Taruh disini Mungkin Ini Cuma Muat Baterainya Aja Itunya Kontrolernya Kita terpaksa Mungkin Taruh disini Taruh disini Atau disamping Pokoknya Kontroler Tidak bisa Didalem Ini Muat Muat Empat Sampai Sini Mungkin Sampai Atas Sini Sampai Belakang Ini Dua Itu Pun Pakai Baterai Kecil Itu Oke Seperti Itu Review Dari Saya Dan Nantikan Nanti Review Dari Om Pendy Ini Motor Full Bikinan Sendiri Rangkanya Bikin Yang Sendiri Nantikan Sendiri Bikin Procnya Pakai Yang 2000 Satunya 6 Oke Gitu Saja Salam Dari Bukan Proposional Like Dan Subscribe Channel Kita Ya Supaya Kita Semangat Untuk Membuat Review 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 Yang Menarik Lainnya Dan Kalau Teman Teman Mungkin Ada Permintaan Mau Review Apa Tau Seperti Apa Nanti Bisa Di Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Mungkin Nanti Kalau Ada Teman Teman Minta Project Gimana Om Ini Biasanya Saya Kehabisan Batre Terus Solusinya Gimana Kalau Tempatnya Kita Masih Jauh Gimana Kalau Ada Ininya Ada Guesanya Ini Kita Masih Bisa Tapi Capek Terus Solusinya Gimana Mungkin Nanti Ada Review Kita Tambahin Apa Ya Tambahin Itu Potongan Rumput Taruh Disini Apa Dimana Bisa Double Power Nanti Kalau Kehabisan Baterai Bisa Pake Yang Potongan Rumput Yang Pake Benzin Itu Ini Kan Sudah Ada Gearnya Disini Sudah Ada Gearnya Disini Sudah Ada Gearnya Kita Taruh Disini Oke Seperti Itu Dan Salam Dari Saya Bye 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 Tidak